Halo bertemu kembali dengan biologi PW channel jangan lupa ya untuk subscribe like dan share video ini biologi itu menyenangkan belajar bersama Pak PW ya nih saya katakan dari reaksi gelap itu itu tidak membutuhkan cahaya ya kalau di fotosintesis itu yang membutuhkan cahaya itu hanya di reaksi terang supaya apa dia menghasilkan ATP dan NADPH ya Nah reaksi gelap kenapa namanya Calvin Benson ini karena yang menemukan teorinya Calvin ya sesuai nama penemunya kemudian terjadi di stroma stroma itu adalah cairan yang ada di dalam klonokas tadi ya di dalam membran dalam kemudian kebutuhan utamanya adalah co2 dan plus ATP atau energi ya plus NADPH terdiri dari empat tahapan tapi biasanya di buku hanya dituliskan eh tiga tuh ya di buku kadang ya hanya tiga atau dituliskan ada fase fiksasi halaman 55 di buku kamu kemudian fase reduksi dan yang ketiga ini adalah fase regenerasi nah ini saya tambahin fase sintesis karena akan memang perlu ada pembentukan glukosanya ya Nah kalau fiksasi ini kan berarti dia adalah tahap untuk apa melepaskan ya atau menggabungkan fiksasi-fiksasi jadi fiksasi karbon co2 dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan ribulosa bifosfat ya sehingga akan membentuk senyawa 6 karbon ya yang tidak stabil ya dan akan berubah menjadi asam fosfoglicerat atau APG ya nanti di di bagiannya akan lebih lengkap jadi Calvin yang menemukan oke fiksasi karbon dioksida faksa reduksi berarti pemakaian HAP dari NADPH untuk mereduksi pegal ya kemudian fase regenerasi terbentuknya kembali rubb ya atau is sebutannya adalah rubisco ya kemudian kalau sintesis itu proses pembentukan bukosa Nah kita akan secara skematik begini ya kalau tadi ini ditumpukan antri lakoid terjadi foto di foto sistem satu dan foto sistem dua kemudian terjadi elektron transkodrin kemudian menghasilkan apa antep ya dan NADPH ya O2 nya kemana O2 nya keluar kita hirup nih kalau kita ada di bawah pohon rasanya segeru itu ya menghirup oksigen nah dia akan ketemu enzim orobisco kemudian dia akan melakukan suatu siklus yang terjadi di dalam stroma yang disebut dengan reaksi gelap dan kebutuhannya adalah CO2 ya jadi CO2 ATP dan NADPH itu masuk nih ke siklus Calvin ya lalu dia menghasilkan yang namanya 3GP nah 3GP plus 3GP nanti akan menghasilkan end product yaitu glukosa nah pada saat proses ini kan NAD plus nya keluar ya ini juga NAD plus db plus nya keluar nah ini dibutuhin lagi di sini ya begitu seterusnya Calvin Calvin cycle nah ini jadi eh secara lengkap skemanya begini nah sekarang kita lihat ya kita lihat kebutuhan oksigen karbon dioksida disini hanya tiga molekul lihat ya tiga molekul nanti ada hitung-hitungannya juga nih tiga molekul kalau dia akan ketemu dengan enzim orobisco ya kemudian dia akan bereaksi dengan ini rubp ya menjadi ini enam molekul tiga PG ya dari tiga menjadi enam oke dengan komposisi ini ya tiga pospo glicerat oke nah kemudian menggunakan ATP sebanyak enam ATP ya untuk mengubahnya menjadi satu tiga glicerat bi-pospo glicerat nah P nya kan ada disini nih ya maka disini juga sebanyak enam molekul tiga pospo glicerat lalu dia memanfaatkan NADPH dan NADP plus ya untuk menghasilkan enam molekul Tiga gliseral dehid pospat Tiga gliseral dehid pospat Dengan memanfaatkan 6 NAD plus Dan kemudian akan dilepaskan satu molekul Ini dari enam Akan dilepaskan satu molekul Maka disini akan menghasilkan lima saja Lima molekul gliseral dehid 3 pospat Satu molekul viseral dehid 3 pospat itu kemana? Dia keluar sistem Untuk nanti menghasilkan glukosa Untuk menghasilkan glukosa Diputuhkan dua molekul Diputuhkan dua molekul 3GP Maka dia harus muter sekali lagi Harus muter sekali lagi Dengan modal 3 molekul karbon dioksida Supaya dia menghasilkan satu molekul glukosa Jadi ini akan muter sebanyak dua kali Untuk menghasilkan satu molekul glukosa Karena disini ditulisnya hanya tiga Ini enam molekul Kemudian keluar satu molekul Menjadi lima molekul Lalu akan menggunakan ATP lagi Sebanyak tiga ATP Untuk membentuk RUBP kembali Satu lima biposfat Dengan ini ada dua pospat Pada atom satu dan lima Yang disebut dengan RUBP Begitu seterusnya Lalu dia akan kena lagi Menggunakan tiga karbon dioksida berikutnya Nah ini kebutuhan pokoknya adalah Tiga karbon dioksida Nah supaya lebih ringkas biasanya Seperti yang di buku kamu Di buku kamu halaman 55 Ditulisnya dia enam karbon dioksida Ingat ya Kalau di buku kamu itu Modalnya enam karbon dioksida Yang saya jelaskan ini tiga karbon dioksida Maka disini saya tuliskan Melakukan dua kali Siklik Atau dua kali siklus Nah kalau enam seperti ini Jadi dari enam CO2 Nah jadinya bukan enam Tapi dua belas disini Ya dua kalinya Dengan enjim rubisco Kemudian membentuk tiga pospogliserat Ya sebanyak 12 molekul Lalu ATP nya juga dua belas Ya disini juga dua belas Satu tiga biposforgliserat Kemudian dibutuhkan dua belas NADPH Untuk melakukan suatu reduksi Ya dihasilkan Dua belas tiga GP Nah langsung disini dikurangin Dua tiga GP Maka disini langsung dihasilkan Satu molekul glukosa Ya kalau tadi yang di awal Saya jelaskannya dia satu kali siklus Hanya menghasilkan satu tiga GP Nah kalau disini langsung ditulis Dua tiga GP Dua tiga GP ini nanti akan menghasilkan Satu molekul glukosa Nah disini akan terjadi proses regenerasi Dari sepuluh tiga GP Kemudian membutuhkan enam Apa membutuhkan enam ATP Ya untuk membentuk enam Rebulosa biposforgliserat Ya jadi tolong bedakan dengan yang tadi disini Ini tiga Maka disini kan tiga itu ya Angkanya berpengaruh ya Disini lima Nah kalau tadi kan sepuluh langsung Kalau ini tadi dua belas Nah disini hanya enam Enam gitu ya Karena disini modalnya tiga Nanti tolong diperhatikan tuh Kalau ada soal dengan hitung-hitungan Kita harus perhatikan jumlah karbon dioksida yang masuk Itu berapa Dan ini outputnya berapa Oke Kalau yang disini itu dia langsung enam Ya Nah kalau langsung dua belas Ya disini dikalikan dua Berarti disini dua puluh empat Disini dua puluh empat Disini juga dua puluh empat Begitu seterusnya ya Tergantung dari masukan karbon dioksidanya Oke Sehingga disini nanti akan dihasilkan berapa Empat Ya empat tiga GP Ya kemudian disini dihasilkan dua molekul glukosa Ya Jadi inputnya tergantung dari jumlah karbon dioksida dan ATP dan NATPH-nya Ya seperti itu Nah disini terjadi yang namanya Kalau yang di state satu itu adalah fiksasi nih Fiksasi itu Ini penggabungan RUBP dengan karbon dioksida Ya Lalu direduksi nih Ya Reduksi itu dari 3 GP sampai terbentuknya gliseral 3-phosphat Ya Dan dihasilkan 3 GP Giseral DH 3-phosphat Lalu Yang namanya Apa Pembentukan kembali RUBP adalah tahap disini Ya Reforming Rebulosa Nah Dimana tahap sintesis Tahap sintesis ada disini Ya Ini tahap sintesis yang saya tambahkan tadi Maksudnya adalah Membentuk karbon Membentuk bukosa Ya Tadi disini ada Fiksasi Reduksi Regenerasi Dan sintesis Ya Fiksasi Itu Bertemunya RUBP dengan karbon dioksida Reduksi Tadi Terjadi pengurangan Ya Pemakaian H plus Untuk mengubah Menjadi 3 GP Ya Kemudian Regenerasi itu adalah proses membentukan RUBP kembali Dan yang terakhir adalah sintesis Sintesis itu baru ini Penggabungan 3 GP Plus 3 GP Menghasilkan 1 melepung glukosa Ya Jadi Seperti itu prosesnya Kalau ada pertanyaan berarti Glukosa dihasilkan di mana Ya Glukosa itu dihasilkan pada saat reaksi gelap Pada reaksi terang itu tidak terjadi proses menghasilkan glukosa Ya Jadi saya tekankan lagi Glukosa hanya terjadi pada saat reaksi gelap Ya Tidak membutuhkan cahaya Tapi dia membutuhkan ATP Dan NADPH Oke Sama dengan Membutuhkan karbon dioksida Ya Sedangkan reaksi gelap itu Reaksi terang itu Hanya untuk Memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk reaksi calvin Ya Seperti itu Jadi glukosa ini nanti akan kemana Glukosa plus glukosa nanti akan menjadi amilum Ada yang berarti fructosa Ya Galactosa Kemudian akan disimpan dalam bentuk amilum Atau pati Dalam cadangan makanan Lalu pati itu yang kita makan tuh Ya Kalau kita makan tanaman Itu kita makan cadangan makanan dari Tumbuhan Ya Untuk memenuhi kebutuhan kita Ya Kita sebagai makhluk heterotroph Bisa Bisa makan tanaman Untuk memperoleh karbohidrat Protein Lemak Ya Dan sebagainya Oke Ya Jadi ini Adalah proses Siklas calvin Jadi Sudah jelas ya Di sini Hasilnya Kenapa dia menghasilkan sugar Yang prosesnya tahu ya Nah secara singkat seperti itu Saya yakin kalian Membuat lagu juga sudah Terima kasih ya Yang sudah subscribe Like dan share video ini Biologi itu Menyenangkan Sampai jumpa di video ini